Jadi lo tau bahwa interiornya ini dia upgrade audionya Dan dia klaim bahwa audionya itu di upgrade dengan nilai 400 juta rupiah Halo Lexers, apa kabar? Kali ini kita lagi mau ngebahas lagi nih modifikasi lagi tapi juga Land Cruiser 200 lagi Dan sekarang kita ketemu David lagi disini Lagi-lagi Land Cruiser lagi-lagi saya Hari ini bro Riffin ngeborong Land Cruiser dia Puas-puasin Puas-puasin nih Ini soalnya jarang-jarang bisa ketemu sama para ownernya yang punya Land Cruiser 200 dengan modifikasi mentok Kalau sebelumnya kita udah pernah ngebahas mobilnya Om Boni Tapi kalau kata David, ini yang lagi pada pol-polnya juga disini nih Kalau Om Boni kelas bensin paling pol Kelas turbo diesel hari ini Oke Nah, David boleh ceritain dulu Yang ini, ini tahun berapa sih? Apal nggak? Ini 2014 ya 2014 ya? Jadi hitungannya ini facelift pertama Facelift pertamanya 200 nih ya? Iya ATPM juga ya? Lagi-lagi ya? Oke Fit, kalau kemarin kan juga pake Rival Dan ternyata ini pake Rival lagi Cuma keliatan lebih oke ya nih gara-gara Tadi ngobrol juga sama si Omnya Dibuat lebih oke, lebih rapi ya Jadi bedanya Owner yang ini Sama yang kemarin Putih itu? Klinis banget Pokoknya dia betul-betul estetikanya di mobil si akuin loh Oke Nah, Fit Kalau ini sebenarnya gimana sih konsepnya sama dibandingin sama yang sebelumnya si Putih? Nah, kalau yang sebelumnya itu kan lebih ke 4x4 Adventure ya Dia demen Overland Oke Kalau ini demen Konsepnya itu lebih ke SUV SUV Iya Daily City slicker gitu ya Mungkin bisa dibilang Kebetulan ini daily beaternya dia buat sehari-hari ngantor Oke Tapi Klinis total mobil ini Kalau bisa dilihat secara langsung nih ya Kemarin baru menang kontes Oh iya, ikut kontes juga The best black car Boleh juga Jarang-jarang nih Oke, Fit Ini kan kalau bumper kemarin kita udah ngebahas ya Ini bumper yang lagi laris banget si Rival ini nih Terus Kalau mobil ini sendiri Ada upgrade apa sih yang keren? Mesinnya ada nih? Nah Di balik owner yang klinis Ternyata kelakuan ya Bocah tuan akal Bocah tuan akal Bro, lo olahraga hobinya apa? Lari, sepeda Kalau omi nih hobinya Olahraganya Balap di sentul Jadi kebayang ya Ini mobil dipakai turun di sentul nih Truck race Atau gimana? Enggak Apa emang doyan juga ngebut pakai mobil lain? Dia hobinya touring Sama banyak lah mobil sport lainnya Jadi dia mobil harian Tetap di Jakarta butuh mobil tinggi SUV yang enak Nyaman Cuman ya dia mau tenaganya Joss nendang Handling enak Nah Ini dia nih Klinis Spek contest Speknya Tapi performanya full Boleh ceritain gimana Fit? Apa aja yang dilakuin sama mobil ini di mesin? Jadi mobil ini Yang paling pertama tuh Echu di reflash ya Oh Echu reflash Terus? Echu di reflash Sama intercooler sistem pendinginan semua udah full PWR Oke Di upgrade total nih ya Ini intercoolernya Ini sendiri tuh nambah Kira-kira 25 HP 50 Nm Oh iya? Dan mobil jadi jauh lebih adem Oke Radiator pun nih dibalik Udah PWR Sama di depan tuh ada pendingin metik Karena mobil gede ya Oh iya Kok kalau 200 keren ya pendingin metiknya ya? Rapi disitu Itu cakep bentuknya Abad 21 bro Iya 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 Bener juga Oke Fit Boleh kasih tau gak? Dari satu per satu Gue pengen tau dong Karena Kemaren kan Bensin yang udah dibahas Soal mesin upgrade-nya Ini yang diesel nih Karena banyak juga kan Di Indonesia pemakai diesel-nya Apalagi yang mau upgrade kayak gini Menghabiskan apa aja Apa aja yang dipasang Dan berapa sih biayanya Fit? Dimulai dari Sebetulnya yang paling esensial ya Apalagi ini Mobil harian ini sering macet-macetan Itu intercooler Intercoolernya Oke Kalau udara masuk dingin Semua mesin tuh total lebih dingin Oke Selain lebih kencang juga Pasti tuh lebih dingin Lebih stabil Umurnya lebih panjang Oke Apalagi ini ditambah Twin Spall Oke Ini emang paketannya tuh ada Twin Spall Extra Oh sekarang Maksudnya dari Dari PWR sendiri Seperti ini nih setupnya ini ya Iya Jadi Oke Menarik Mobil ini intercoolernya mengandalkan Salir rendak Masuk kesini Kesini Kayak Subaru sih sebenernya Iya Top 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 mount dengan air duct Tapi air ductnya dia kan dibikin dalam kan Rapi Iya betul Ketika macet-macet Atau mungkin barangkali ada yang offroad Kondisi stagnan Iya betul Dia gak mendapat pasukan angin Dari extra fan Fan Untuk high speed gak ada jadinya kan Jadi Dibantulah dengan Spall ini Kalau kondisi standar Macet-macet Saya panggilnya itu Interheater Barbecue grill Karena di atas kayak grill panggangan Iya sih bener Sate Panas Mateng Iya bener 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 banget Bener banget Dan Ini tapi turbo standar Turbo standar Turbo cukup standar Jadi dia untuk di refresh Sama Ganti intercooler Itu dapat Kira-kira itu 320 HP Torsinya itu Mencapai 800an Wow Torsinya yang dahsyat nih mobil Torsinya dahsyat banget Kalau bensin itu Tenaga atas Kalau ini tenaga bawahnya Bawahnya ngisi banget Oke Untuk intercooler sendiri Berapa tuh harga fit Intercooler itu dari 55 juta ya 55 juta Kit kayak gini nih ya Udah berikut dengan Spall-nya ya Spall fan-nya ya Dan ini Garansi dipasang Belum tuning aja Naik minimum 20 HP Oh iya Tanpa di tuning pun Iya Dan aja IP dia bikin Seperti ini Ukurannya standar Satu banding satu Ini gak ada yang dirubah Gak ada piping ke depan Pokoknya intercooler lama Dicabut Langsung naik Nanti Paling tinggal Ini wiring semua udah dapet deh Tinggal sambung Ke kelistrikan Nah mobil ini juga Kelistrikannya Lihat Oh iya Itu pake aki yang sama kayak Itu Ini lebih tinggi Ini Braille Lithium F31 Oke Jadi dia Mobil ini asalnya Dua aki Oh gitu Terus Orang-orang rubah Satu aki jadi dua aki Nah Empat kali empat Kalau ini dua aki Dijadikan satu aki Dan berarti cuma tinggal 11 kilo Oke Menarik Itu Dengan CCA yang lebih besar lagi Yang ini CCA-nya 2000 Oh Nanti coba aja di starter Oke Disamber geledek Itu berapa Argebit Ini di 24 juta ya 24 juta Itu awet sih baterai Aki-aki gini ya Lithium Braille ini Jadi aerospace grade Safety-nya terjamin Sama Dia umurnya itu Minim-minim sekali Itu 5 tahun Tapi ekspektasinya itu Mencapai 10 Oke 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 Menarik Untuk radiatornya TWR ini Berapa untuk mobil ini 22 juta ya 22 juta ya Oke Untuk Oil coolernya ATF cooler ini Di 16 juta ya 16 juta Memang yang satu set untuk 200 yang langsung plug and play juga ya Plug and play Tinggal Selang dari Radiator ATF cooler standar Pindah ke situ Oh di bypass ya Iya betul Untuk si Engine management-nya tadi Lo bilang kan ini di tuning kan Iya Ini pake apa? ECU-nya itu tetap standar Tetap standar Oh disuntik data aja Jadi kalau Toyota jaman-jaman ini Tinggal kirim Ini Reflex-nya di Teddy Rack ya Jalan panjang Oke Dia udah paling ahlinya deh Ketik-ketik-ketik Masuk dyno ngetes Dyno ketik-ketik-ketik Beres Oke Berapa tuh kayak gitu? Kalau mobil ini kayaknya kisaran 10 jutaan 10 jutaan ya Menarik Udah bisa jadi 800 Tapi harus diingat Harus upgrade ininya Karena gak main-main ini Kalau gak turbonya jebol nanti Juga Karena dia panasnya Orang disini sering meremein pendinginan Padahal selain Ya bisa dapet tenaga Tapi yang paling utama adalah Semuanya awet Reliable Betul 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 Ada lagi Fit di mesin? Kalau di mesin Itu apa tuh Fit? Switch Pro itu apa? Oh Switch Pro ini dia jadi switch lampunya Oh untuk lampu-lampu inian Extra fan Dan aksesoris lainnya Dia udah digabung jadi satu modul Oh gitu? Kok enak? Ya jadi gak pake relay-relay bertebaran lagi Oh gitu? Itu berapa fit harganya? Sekitar 10 jutaan ya 10 jutaan ya? Itu menarik banget sih Jadinya simple ya Malahan ya? Dan bisa dikontrol on off sendiri juga ya? Dan liat aja ini Cakep Oke Di bagian mesin udah Ini ownernya Saking niatnya Kepala akingnya dikustom sendiri dari tembaga Ngerti banget Oke Sekarang kita di bagian sampingnya nih Yang putih kemarin Udah seserius itu Dan ternyata ini Lebih serius lagi? Lebih serius lagi Boleh ceritain Gimana nih? Mulai dari velgnya dulu deh Nah velgnya itu kurang lebih sama Tapi ini ditambahin lagi Ini versi Bitlock B Oke Kok menarik Biasanya Bitlock Banyak ini gimana sistem kerjanya Nah jadi dia Bitlocknya itu Dia cuman dudukan bit itu dimodifikasi Dan Dia dijepit langsung Jadi ini Bitlock one piece Artinya velg ini dibalance Aman Buat pake harian Gak ada geter Gak ada apa Keren Sama ini velg Di offset Bikin lebih ganas Iya lebih keluar nih ya 17 9 Minus 15 Oh ini hati minus 15 Oh ini hati minus 15 Makanya deep ya Semua lebih deep Oke Sama finishingnya ini Hand polish Oh ini hand polish Iya Keren Sama ininya dia option CNC engraving Keren Ini berapa fit abisnya Kalau untuk ini Kalau yang ini lebih tinggi Kurang lebih abisnya di seratusan Udah di seratusan untuk ini ya Karena ini banyak optionnya sekali Iya udah sampe Bitlock juga Dan Iya Bitlocknya bukan main-main Bukan gaya-gayaan doang ya nih Pelag ini aman sampe Kira-kira 12-13 PSI Wow Oke Buat dipakai offroad serius juga oke Berarti Nah Untuk setup bandnya sendiri Kalau band pakai berapa nih Band ini 28575 ya Oke Yang membedakan sama mobil kemarin Karena Om yang kali ini mobil harian Lebih sopan Kalau kemarin 35 kan 35 Lift 3 in Kalau ini Hitungannya band 34 Liftnya 2,5 in Tujuannya adalah Biar bisa masuk kantor Karena kantornya Di markir basement Di mall Aman sampe Di atapnya aja pun Perfectnya diganti Biar lebih aman lagi Ownernya sedetail itu Oke Diperhitungkan banget pokoknya mobilnya Ini mobil kinclong banget Kalau dilihat langsung nih Nah Kalau kaki-kakinya sendiri nih ya Ini kan udah di lift kit Pakai apa aja Fit? Kaki-kaki semua full total chaos ya Total chaos ya Depan belakang juga ya Busingnya full oversize Poliuretan Oke Nah Shocknya ini dia pake Prager 3-way Prager 3-way Sama barang mahal Yang ini juga Shocknya Jadi dia adjustmentnya 3 ya bro High speed compression Low speed compression Sama rebound Wow Seru banget Jadi mobil ini Mau bantingannya kayak gimana Bisa diatur semuanya Bisa ngatur Kebetulan owner kan Hobinya balap touring kan Ngetting-ngetting shock Menarik Menarik Nah Untuk total chaos Berapa kemarin Targinya Fit? Kira-kira di 100 100 Riggernya? 125 Untuk sebuah shockbreaker Itu Itu termasuk dengan Si pernya? Per depan dapet Oh Kalau rigger Per depannya dapet ya Belakangnya? Per belakang ini standar Oh Per belakang standar Setelah Ya Udah dijelasin kemarin ya Ya Kalau ATPM ya Per standar-ATPM itu Standarnya Oh nungging dia Bawaannya ya Oke Nah Untuk kaki-kaki ini udah Rem juga di upgrade Dengan sama Kayak kemarin tuh ya Iya Full Full DB Ada di sprig Kampas rem juga udah ganti Sama selang rem Ganti juga Itu hal yang penting Apalagi kalau powernya Di upgrade segini Buasnya Terus Boleh ceritain Ini lucu juga nih Snorkelnya Sampai snorkelnya pun Dihitung Low profile Iya Gimana ceritanya nih? Ini brand apa Atau buat sendiri Atau gimana Ben? Saya susah sebut nama brand Karena ini dari Rusia Oh Dengan ya Bahasa Rusia Yang tulisannya Begitu Tapi ini Rusia punya Ya bikinannya halus Sama dia low profile Iya menarik juga Dan dia Kerennya intakenya itu Ada dua Jadi di depan ada Directnya ya RMR Nah tapi di belakang Dia ada backup Kalau-kalau di depan ini Kadang penyakitnya itu Ketutup daun Dia backup di belakang Oke Sama ya bentuknya selik Nempel bodi Masih bisa masuk mall Masih bisa masuk mall Bener juga Cakep ya Iya ini Mall cruiser Literally mall cruiser Mall cruiser Atau mungkin Kalau ban Empty Mall terrain Tapi yang mobil ini Dulu pernah dibake Offroad sih Oh iya juga Bukan main Mungkin Ulangnya agak kepikiran Kali ownernya Karena ownernya Ya Dia Beli barang Nikmatin hidup Walaupun dia Gak gitu Demen offroad Tapi dia pengen tau Oke 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 Nah sekarang kita di bagian interiornya nih Lagi-lagi David gak ngerti soal di bagian interiornya Dan ownernya Ini udah ngasih informasi yang komplit ke gue sendiri Jadi lo tau bahwa interiornya ini Dia upgrade audionya Dan dia klaim bahwa audionya itu Di upgrade dengan nilai 400 juta rupiah Yang mana Speknya ini udah di Informasiin ke gue Mulai dari head unitnya ini ada upgrade Yaitu upgradenya pake ANK SP2000 Dan Sony RSX GS9 Jadi itu untuk head unit yang Bisa dibilang head unit Top levelnya Punya Kontrol yang oke banget Dan quality control Qualitynya juga oke Terus pake DAC Hugo Q-Test M-Scaler Hugo Terus Prosesornya juga nih Pake Audison yang bisa dikontrol disini nih Bit 1 HD Virtuoso Powernya juga Audison Power Audison ini nih Power ternama yang Top level lah Memang Gue sampe gemeteran Liat speknya Front speakernya Ini Vocal Utopia 3-way Dan ini uniknya Dia buat Di bagian atas Dashboardnya ini Dia bongkar Karena Supaya ngedapetin Stagingnya oke banget Dimana di bagian Atasnya ini Dia buatin box Ke bagian dalemnya Supaya Stagingnya Keren Gue sampe Amaze sih Dia ngejelasin bahwa Audionya ini nih Segitunya niatnya Dan di bagian Pilar A-nya ini Dia buat custom Dari fiber Terus dilapis sama Sweat Alcantara Dengan warna hitam Dan ini upgrade-an juga Punyanya dari yang Versi tahun lebih muda Handle-handle nya hitam Tapi plafonnya masih asli Putihnya nih Tuh audionya Terus rear center speaker Apa Rear center speaker vocal Jadi baris keduanya itu Pake vocal B Two-way Subwoofer vocal Kabel-kabelnya juga serius Sama udah Full perdaman yang oke Gue Sebenernya penasaran Nyalainnya Cuman Nanti deh Gue cobainnya Karena Ini speknya 400 juta banget Audio Gue belum pernah sih Ngerasain kayak gini Ini di bagian interiornya Dan ini ada Playernya Yang mana Ini biasanya Player yang digunain Ini adalah Untuk Quality Audio yang Tinggi-tinggi Mbps-nya Jadi ya Gue pengen tau sih Rasanya Suaranya kayak apa Penasaran sih Gue untuk audio Ngabisin segitu banyak Terus Di bagian interiornya Shift knob-nya juga Udah dirubah Ini pake TRD Terus Panel di bawah dashboardnya Juga udah dikasih Panel yang Sama Pake Panel yang udah di custom Jadi kayak Sama bagian interiornya Jadi kayak Satu-kesatuannya Sikamnya emang Rapih banget Sama mobil ini Gila suaranya Staging-nya bagus banget Dan suara bass-nya Pure dari depan Semuanya Mengerinding Tadi kan kita udah ngebahas Audionya Dan mungkin temen-temen Pada bingung nih Olexers Dimana tuh penempatannya nih Nah Nih liat nih Ini berbagai power amplifier Dari audisinya Berjajar banyak Disini Berikut juga dengan Si Bit 1 HD-nya itu Yang mana Bit 1 HD-nya itu Adalah si otak Dari Prosesornya Jadi untuk pengaturan Suaranya Diletakkan disini juga Nih semuanya Terus tadi Kayak saya udah ngejelasin Bahwa ada AK SP2000 ANK SP2000 Atalah Di bagian tengah tadi Yang ada layar Seperti layaknya Sebuah iPhone itu Smartphone Nah itu adalah Audio playernya Dia mengandalkan Dengan model AUX Jadinya Itu adalah player Untuk pemutar Audio dengan Quality yang Paling tinggi Sehingga bisa Menghasilkan suara Yang jernih Untuk audionya Apalagi udah Mengeluarkan biaya Segini Otomatis Kalau misalkan Hanya menggunakan Lagu-lagu yang Berkualitas download Biasa Quality dari suara Speakernya Nggak akan bisa keluar Secara maksimal Disini Jadi itulah Kenapa Dari player-nya sendiri Juga sudah dipikirkan Dengan matang Penggunaan dari Si HU ANK SP2000 Sama Sony RSX GS9 nya Setupnya rapih Simple Nggak terlalu berlebihan Tapi Nampol Oke Yaudah Kalau gitu Modifikasi di bagian dalamnya Dan perlu diketahui juga Ini ternyata Mobil ini Diinformasikan Adalah menjadi Mobil Best Black Contest Car Di jarum Black Auto Itu Yang diadain Beberapa waktu lalu Ternyata mobil 4x4 Kayak gini Juga bisa menang kontes ya Dan kualitinya Bagus banget Oke Terima kasih Olexer Setelah menonton video ini Mungkin Linecoaster 200 yang kali ini Juga bisa menjadi Mobil yang Benchmark Teman-teman yang punya Linecoaster seperti ini Untuk dimodifikasi Karena mobil ini Bisa dibilang Seluruh bagian sektornya Kena dengan modifikasi Dan modifikasinya Sangat berkualitas sekali Terima kasih Olexer Setelah menonton video ini Dadah